Intro Shalom puji Tuhan Bapak Ibu kita sudah belajar dari ayat hafalan kita yang baru 1 Petrus 5 ayat 10 Dan kita coba mendalami sebuah prinsip proses untuk membangun sebuah kehidupan atau dasar yang kuat Karena apa yang kelihatan ditopang oleh apa yang tidak kelihatan Yang tidak kelihatan bicara tentang sesuatu yang kekal, kebenaran yang dimana kita perlu membangunnya di dalam kehidupan kita Karena itu kita perlu memahami dengan benar sehingga kita bisa memiliki fondasi atau dasar yang kuat Dan kita sudah belajar bahwa ada proses yang kita harus pahami Dan sebagaimana kita melihat Tuhan Yesus sendiri sebelum dia ditampilkan muncul dalam pelayanan Dia dipersiapkan selama hampir 30 tahun Jadi ada waktu, proses itu bicara tentang waktu Karena dalam ayat hafalan yang baru ini dalam 1 Petrus 5 ayat 10 Dikatakan dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus Kepada kemuliaannya yang kekal Akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan Jadi ada sebuah proses Sesudah kamu menderita seketika lamanya Jadi kita harus bisa melihat, memahami, dan menikmati apa yang namanya proses Karena proses adalah sebuah prinsip menolong kita untuk kita bisa memiliki dasar yang kuat Fondasi yang benar-benar kokoh Sehingga ketika apapun terjadi menimpa hidup kita Kita tetap bisa melewati semuanya Jadi proses adalah saat, waktu yang tidak nyaman secara daging yang kita alami Secara daging kita mungkin mengalami diperlakukan tidak adil Kita akan selalu menghadapi situasi yang tidak ideal Bahkan mungkin kita ditikung di tengah jalan Sebenarnya merasa dihianati dan segala macam Jadi itu adalah waktu-waktu yang dimana secara daging kita tidak nyaman Tetapi untuk menjadi kuat, memiliki fondasi yang kuat Kita harus benar-benar memahami prinsip ini Karena proses adalah waktu yang tidak enak secara daging kita alami Respon kita biasanya ketika kita mengalami aniaya, penderitaan, perasaan dikorbankan, dizolimi Respon kita biasanya ingin cepat keluar dari masalah Karena kita tidak suka dalam perjalanan hidup saya sebagai orang percaya Sebagai hamba Tuhan Ketika kita mengalami saat-saat yang tidak nyaman, tidak enak Kita selalu pengen cari jalan keluar yang tercepat Makanya kita cenderung mengandalkan kekuatan diri sendiri Kita cenderung mengandalkan manusia Kita langsung berpikir siapa yang bisa tolong kita Kita tidak belajar untuk menikmati situasi itu Untuk bertanya sama Tuhan Untuk melibatkan Tuhan Mengakui Tuhan dalam segala perilaku kita Kita jangan menganggap diri kita pintar dan bijak Tapi kita coba belajar untuk melibatkan Tuhan Jadi proses adalah sesuatu yang tidak nyaman Tetapi kita mau belajar menunggu waktu Tuhan Sama seperti Ayub Ketika dia diproses ternyata Pengakuannya adalah Kalau dulu hanya kata orang aku mengenal Tuhan Sekarang mataku sendiri melihat Dia umpamakan dirinya seperti emas Yang keluar dari api Karena ternyata banyak hal-hal yang dia tidak sadari Dia tahu banyak hal yang pasir dalam hidupnya Dan ketika api itu datang pencobaan Pasti dia tidak enak Makanya dia kutuki hari kelahirannya Dia mengeluh bahwa lebih bagus Dia tidak pernah ada di dunia ini Jadi hal-hal seperti itu Lewat situasi pencobaan Masalah yang secara daging tidak nyaman Dia harus belajar Dan akhirnya dia keluar Seperti emas yang murni Jadi kita belajar Respon-respon kita Tidak hanya ingin lari dari masalah Tapi kita boleh menikmati dengan melibatkan Tuhan Nah disitulah kita harus memahami Bahwa proses adalah cara Tuhan Untuk membuat kita menjadi pribadi yang kuat Sekali lagi saya ulang Masalah persoalan proses dipakai Tuhan Sebagai alat untuk membuat setiap kita Menjadi pribadi yang kuat Memiliki dasar hidup yang kuat Sebab apa yang terjadi dalam hidup kita sebenarnya Itu sedang membentuk dan menyingkirkan Membuang hal-hal yang tidak baik Sedang dilepaskan Karakter-karakter yang buluk Sehingga hanya tinggal yang baik dalam hidup kita Ini yang perlu kita pahami Jadi jika kita ingin menjadi pribadi yang kuat di dalam Tuhan Maka kita harus menyukai dengan yang namanya proses Karena itu nikmatilah Jika kita ada pada masa-masa yang tidak baik Sukar, tidak ideal, tidak enak Dimana saudara punya perasaan Sendirian, dikucilkan Makanya dalam Yakobus Pasal yang pertama Yakobus berkata Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan Apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan Jadi kita mulai mengubah Menikmati proses itu melihat dari sudut pandang Dari kacamata yang berbeda Tidak lagi melihat dari kacamata manusiawi kita Tapi melihat dari kacamata Tuhan Makanya kita akan bisa berbahagia Kita akan bisa menikmati proses pencobaan yang bagi umum orang tidak enak Kita akan bisa bersyukur dalam situasi itu Respon kita akan beda Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan Jadi kita harus menganggap semua hal yang sekarang mungkin sedang kita alami Anggap itu sebagai suatu kebahagiaan Mengapa? Sebab kamu tahu ujian terhadap imanmu Jadi saat-saat yang tidak baik itu adalah ujian Untuk apa? Iman kita Jadi kalau Bapak Ibu ingin memiliki iman yang kokoh Yang teguh Kita harus mulai menikmati proses itu Sebab kamu tahu ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan Kita tidak akan pernah punya kesetiaan ketekunan Kalau kita tidak pernah mengalami masa-masa sulit Masa-masa yang tidak enak Ketekunan akan muncul ketika kita tahu Bahwa masalah itu adalah untuk menguji iman kita Dan belajar lagi Biarkanlah kita dengan rela Seperti benih yang harus mati Karena kalau benih itu jatuh ke dalam tanah dan tidak mati Dia akan tetap satu Dia harus mengalami proses Di mana di dalam tanah ada rasa panas yang berusaha Membuat kulit keras itu menjadi lepas Sehingga benih hidup yang ada dalam biji itu bisa keluar Bertumbuh berbuah banyak seperti kata Yesus Jadi kedagingan kita perlu mengalami kematian Ego kita perlu mengalami kematian Sehingga hidup Kristus keluar dari hidup kita Karena yang dibutuhkan dunia ini bukan hidup kita Karena diri kita di dunia ini bukan tentang kita Tapi tentang Kristus Saya berdoa supaya seorang bisa menangkap pagi hari ini Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang Supaya apa? Supaya kamu sempurna Utuh Dan tidak kekurangan Apapun juga Saudara kita akan lihat Di hari-hari ini Kita akan menjadi pribadi-pribadi yang berbeda tentunya Kalau kita bisa memahami Prinsip bahwa Untuk memiliki dasar dan kehidupan yang kokoh dan kuat Ada yang namanya proses Dan proses itu saya beritahu tidak enak Proses itu seperti kita dibuang ke dalam api Tetapi dibalik semuanya itu Ada kemuliaan Tuhan Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua Shalom Sampai jumpa di video selanjutnya